hai hai oke sekarang kita berada di Suzuki sidekick tahun 1997 nah mobil ini saya sedikit ubah obrak aplik dikit lah ya kan karena mobil ini pas saya beli nih kondisinya nggak keruan mobil berkebun mobil nggak keruan tapi sekarang udah rada keruan ya kan di review saya sebelumnya itu ya kalau anda ketemu dengan yang mobil normalnya ya seperti yang di video saya sebelumnya ya kalau sekarang ini tipe mobil yang sudah di obrak apliknya sedikit lah obrak aplikannya ya karena saya ingin melihat ada sedikit perubahan lah dari si Suzuki sidekick yang kita mau review sekarang ini nah apa aja yang saya ubah yang pertama kaki 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 kaya sedikit tinggikan sedikit ban saya ganti dengan MP ya dengan akhiles MP01 dan juga apa-apanya baper depan saya ganti dengan ARB 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 saya ganti baper ARB baja gitu ya biar kelihatan seperti itu offroad lah tapi tampil lagi ini ada pantul-pantul nih karena bannya jujurannya saya bannya ban copotan karena bannya ban copotan jadi ya itu rasanya kayak copotan juga mobilnya ya gitu lah apa istilahnya eh copotannya tuh gimana ya banyak nggak sempurna ini ya apa namanya posisi dari karetnya ya udah ada yang getah sebelah-sebelah gini ya jadi gitu kayak pantu-pantul gitu Hai asyiknya lagi dari mobil suki sandkick ini kalau untuk jalanan yang berlubang hancur jalan hancur ya mobil ini jujurnya saya gunakan di proyek saya ini saya bekerja di satu salah satu kontraktor jadi ya mahan saya ngebangun rumah nah ini mobil ini saya andalkan untuk penumpur nggak juga maksudnya ya ke jalan-jalan tanah lah ya kan mobil ini 4x2 tapi enak gitu enak Hai anak pekerja enak banget enak lah kalau kayak si suki sandkick selain itu juga nah suki sandkick ini pepatnya lumayan mahal juga nih yang asyoris ya aku asyoris itu gue main harganya jadi kalau anda kata nyari untuk suki sandkick kalau kumpul saya nyari yang untuk beberapa pesan lah ya kan karena emang asyoris untuk ini nggak kaleng-kaleng harganya main mahal main mahal bahkan istilahnya kalau kita nyari yang terbatas mungkin modelnya bagus gitu ya tapi gitu kan kalau kita punya mobil pengennya mobil yang standar gitu ya tapi kalau kayak saya gini kan mobil memang buat lintar ya istilahnya gitu ya buat mobil lintar ya mobil kayak gini oke lah menenak harganya kayak Suzuki jimnikat tanah jimkat sama jimnikat tanah tapi kalau ini kan modelnya ya itu tadi kayak pembikar ya semuanya pada ke depan lalu juga suspensi pupuk mobil ini suspensi pupuk karena memang sudah invent dia mendakang dan setelah itu juga modelnya yang pasti tidak membosankan ya nah ini suki sidekick tico drive one ya ini standar apa 23d ya tapi dia standar tapi pak kalau suki sidekick ini asyorisnya nih yang gampang cokok-cokok gitu aku tau kenapa ya saya juga ngerasa mobil ini kok kayaknya asyorisnya tuh kalau saya dapat itu itu produknya nggak bagus-bagus banget gitu pernya ada aja gitu ya perindir-perindir lah ke AC lah apakah gitu ya lalu juga putaran tangannya lah asyorisnya sih kalau saya mau beli ini penyakitnya tuh perindir-perindir itu gampang patah perindir itu penggandangnya cukup mahal gitu dibandingkan kita beli asyoris kayak gini coba nya sedir si racingnya atau apanya tuh mungkin setara dengan larga yang sedir standarnya ya makanya kalau nyari mobil seperti ini ya kalau bisa ya itu sih perhatikan juga dashboardnya masih rapi bodinya masih rapi kelayakannya masih oke semua fitur-fitur lengkap nanti kita lihat bagian luarnya mungkin untuk oke banyak bagian yang saya custom ya dari mulai apa namanya bumper bumper ARB itu kalau yang kita menginginkan model-model seperti ini yang kita punya yang sekarang kita pakai setiap kali modal sekitar 4 juta setengah sampai dengan 7 jutaan itu bumpernya ya itu yang depan kalau yang belakang sekitar 2 juta sampai dengan 4 jutaan tergantung dari merek dan fungsi dari bumper itu sendiri ya setelah itu gantung headrest ini gantung headrest juga copotan ini headrest sekitar 1 juta kanan kiri dia punya asy 40 setelah itu juga untuk meninggikan kaki kaki modalnya ini dari band MD copotan juga velg juga up the market untuk memantaskan aja dari tampilan dan si sidekick siapkan sekitar antara 5-4 juta karena sobranget juga harus berganti karena otomatis udah tinggi tuh iya kan anting-anting tinggi sobranget standar jadi meranda lingkung pasti kan kalau sekarang ini udah enak itu kan banyak tuh macamnya ada prokom ada macam-macam lah jadi ya saya ingin menggunakan mereknya karena banyak banget itu juga nah ini kacanya juga retak sih yang saya dapat ada retak jadi karena kena penal batu kata orangnya karena ini memang mobil hutan ya saya kira ini murah tapi ternyata ini tuh tadi plus pasang itu 2 juta baru masih murah sih dibandingkan dengan kaca-kaca yang lain yang lain murah lah dan stok dari mobil ini cukup banyak gak sulit lah istilahnya gitu ya kalau di arah Suzuki itu enak dimana aja dan kapan aja itu bisa kita nyatakan pakai mudah murah relatif ya mudahnya pasti tapi kalau untuk harga sepepat tikus yang ini ya berbentuk si SUV itu tidak dipikang murah juga relatif lah selamat menikmati selamat menikmati